Soal yang pertama Perhatikan gambar di samping Jam di samping menunjukkan pukul A. 10.00 B. 11.00 Atau C. 02.00 Kita lihat di sini jarum pendek menunjukkan angka 2 Sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 12 Maka jam tersebut menunjukkan pukul 02.00 Jadi jawabnya yang C Soal nomor 2 Jarum pendek menunjukkan angka 7 Dan jarum panjang menunjukkan angka 12 Maka jam tersebut dibaca pukul A. 7 B. 2 C. 12 Kita gambar dulu nih adik-adik Jadi jarum pendeknya menunjukkan angka 7 Lalu jarum panjangnya menunjukkan angka 12 Maka jam tersebut dibaca pukul Ya karena jarum pendeknya di angka 7 Maka jam tersebut dibaca pukul 7 Soal nomor 3 Ibu berangkat berbelanja pukul 07.00 Dan ulang pukul 09.00 Lama ibu berbelanja adalah titik-titik jam Nah disini Kak Citra gambar dulu Dari pukul 07.00 sampai pukul 09.00 Kita hitung ada berapa jam adik-adik Ya kita lihat ya Dari angka 7 ke angka 8 Berarti lamanya 1 jam Dari angka 8 ke angka 9 Atau ke jam 9 Berarti ada penambahan 1 jam lagi Berarti lama ibu berbelanja adalah Ya B 2 jam Soal nomor 4 Kakak memasak selama 2 jam Maka kakak memasak selama titik-titik menit Berarti disini 2 jam diubah dalam menit Adik-adik harus ingat nih 1 jam ada 60 menit Kalau 2 jam Maka kita kalikan 2 dikali 60 Kalau kalian belum bisa perkalian Kalian harus hafalkan dulu nih perkalian Harus memahami perkalian Untuk perkalian ini Kita tutup dulu angka 0 nya Jika kita tutup angka 0 nya Itu ketemu 2 kali 6 Maka 2 kali 6 itu hasilnya 12 Lalu 0 yang kita tutup tadi Kita berikan di angka paling belakang Berarti 2 kali 60 menit itu jawabnya 120 menit Jadi kakak memasak selama 120 menit Soal nomor 5 Odin dan teman-temannya Mulai mengerjakan PR pada pukul 15.00 Mereka mengerjakan PR selama 2 jam Mereka selesai mengerjakan PR pada pukul A. 16.00 B. 17.00 C. 18.00 Kita harus tahu dulu adik-adik Bahwa pukul 15 itu berarti pukul 3 sore Ya setelah jam 12 siang itu Tidak kita baca pukul 1 Tapi pukul 13 Jam 2 siang itu kita baca pukul 14 Nah disini jam 3 sore itu kita bisa baca pukul 15.00 Nah 15.00 ini adalah Odin mulai mengerjakan PRnya Dan mengerjakan PRnya selama 2 jam Berarti kita mau maju nih jamnya Dari 15.00 2 jam kemudian pukul berapa Kita lihat Kita Buat setengah lingkaran nih Dari pukul 15 Ke pukul Setelah 15 adalah pukul 16 Yaitu pukul 4 sore Baru 1 jam Dari pukul 4 sore atau pukul 16 Ke pukul 5 atau 17 sore Berarti sudah melaksanakan 2 jam Berarti disini kita bisa mengetahui Bahwa Udin dan teman-temannya Selesai mengerjakan PR pada pukul 17.00 Mudah kan adik-adik Soal nomor 6 Dalam 1 minggu terdapat titik-titik hari Ayo Dalam 1 minggu ada berapa hari adik-adik A6 B7 C8 Ya Ada 7 hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Uuuu Terima kasih Sampai jumpa satu Tidak Bhey, HORGA Terima kasih Terima kasih.